Jokowi Resmikan Industri Baterai Listrik Pemerintah saat ini terus mendorong penerapan hilirisasi di semua sektor industri. Salah satunya di sektor energi baru yakni hilirisasi industri kendaraan berbasis listrik. Sebagai upaya mencapai hilirisasi industri kendaraan listrik, pemerintah meresmikan implementasi rencana tahap kedua baterai listrik terintegrasi di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Hal tersebut diinisiasi sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 lalu di Roma, Indonesia menerima presiden CG20. Kemudian dalam memegang amanat ini, Indonesia telah menetapkan tiga fokus yang akan dikerjakan. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Hidirisasi sumber daya alam dilakukan secara nyata untuk menciptakan layar tambah dan menghasilkan energi hijau sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi karbon. Setelah menghentikan ekspor nikel pada akhir 2019, Kementerian Investasi BKPM secara serius menginisiasi dan mengawal pengembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan dikenal sebagai bahan baku utama. Hasilnya, pada bulan Desember 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal menandatangani nota kesepahaman dengan LG Energy Solution dalam kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia, senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Sebagai tahap awal di bulan September 2021, Presiden telah meresmikan groundbreaking tahap pertama dari kerjasama konsorsium LG dengan BUMN ini. Selanjutnya, Presiden Jokowi yang mengatakan hilirisasi baterai listrik di Batang merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulus sampai ke hilir. Dimulai dengan penambangan nikel smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, baterai listrik, baterai pack, hingga mobil listrik. Ditambah dengan industri daur ulang baterai juga akan ada di Indonesia. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.